Intro Dua jam laju, langit mulai memerah, mentari di timur menyiratkan cahayanya. Tanpa perintah, setiap anggota kapal menyiapkan peralatan masing-masing. Yang paling terpenting untuk memancing ikan cakalang itu adalah umpannya. Umpannya itu harus masih hidup dan segar ya Bapak. Selain umpan yang masih segar, kemampuan anggota kapal juga menjadi faktor penting. Nah yang serunya mancing cakalang ini yaitu ketika orang-orang atau pemancing-pemancingnya duduk di paling depan. Nah itu pemancingnya, biasanya 10 orang bahkan lebih. Tapi kalau yang ekspert harus duduk di paling depan. Alat pancing yang digunakan pada dasarnya sama seperti pancing pada umumnya. Namun dengan sedikit modifikasi, alat ini akan ampuh untuk mengangkat cakalang. Satu orang bertugas melihat tanda-tanda ikan berada. Dibantu dengan alat teropong, orang ini sangat paham dengan lokasi ikan berkumpul. Ini kita sudah dapat spot mancingnya. Katanya di depan sana tadi kita lihat ada ikan-ikan cakalang sedang lompat. Nah ini umpannya sudah mulai dikasih lempar untuk memancing ikan cakalangnya semakin banyak ke atas permukaan. Begitu tanda terlihat, semua kru kapal bergerak di posisinya masing-masing. Satu persatu ikannya mulai terpancing. Nah ini yang saya bilang tadi, ikan hidupnya itu dikasih sebar. Nah itu biar, jadinya biar ikan-ikan cakalangnya akan lari ke permukaan, kemudian baru dipancing tuh. Wah, ini keren banget sih. Ini cara kerjanya memang harus benar-benar cepat. Soalnya kan mata kayu tidak ditaruh umpan, disebar umpannya. Nah ketika dia sudah naik semua, ini kita harus cepat nih. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, ikan yang melewati depan kapal mulai berterbangan di atas kepala. Ini dia hasilnya, ikan cakalang. Ada dua kilo ini. Hasilnya memang tidak terlalu banyak. Mungkin kurang lebih ada 20-30 ekor lah. Ini baru kita dapat di satu spot. Ini kita akan cari lagi di spot yang lain. Bapak, ini udang selingkuh kan? Iya. Ini nih, udang endemiknya Papua. Terutama di Wamena, udang selingkuh. Harus coba nih. Kenapa dibilang udang selingkuh? Katanya, badannya udang, capitnya seperti kepiting. Makanya dibilangnya udang selingkuh sama kepiting. Orang sini bilangnya begitu. Tapi sebenarnya ini adalah lobster. Sungai Balium, sungai terbesar dan paling terkenal di wilayah lembah besar di Kabupaten Jayawijaya. Lokasi ini menjadi sumber utama mata pencarian bagi sebagian warga Wamena, khususnya yang tinggal di bantaran sungainya. Bapak Tasman, selamat pagi. Laok! Laok, laok, laok. Selamat pagi, selamat datang. Dengan menggunakan sebuah perahu kayu berukuran panjang 5 meter dan lebar sekitar 60 cm, saya dan Pak Tasman menyusuri sungai yang berhilir ke Laut Arapura. Konon, disinilah salah satu habitat hewan krustasea endemik Wamena yang disebut dengan udang selingkuh. Sejak puluhan tahun yang lalu, nelayan setempat mulai mencari udang selingkuh yang hidup di air yang bersuhu dingin pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Hanya dengan sebuah jalan, satu persatu udang berhasil kami tangkap. Ada satu. Nah, itu sudah. Iya. Ada, Bapak? Ada, ada. Eh, itu dapat satu. Iya, sudah dapat satu ini. Baru lempar sekali, langsung dapat satu. Sebenarnya, udang selingkuh ini adalah lobster air tawar. Nah, tempatnya atau habitatnya bukan hanya di sungai Balim saja. Di Danau Habema juga ada. Dan ternyata dia tidak agresif loh. Ada dapat, Bapak? Bapak dapat dua ini. Pegang, pegang dia. Tidak apa-apa. Iya, dapat besar-besar. Dapat gede. Wihihi. Memang di sini masih banyak yang besar-besar ya. Wih, lebih besar lagi. Walaupun memang tidak sebanyak dulu ya, Bapak. Iya. Dia masih hidup. Cuma kalau sudah naik ke atas air, sudah diambil, dia langsung lemas. Iya. Dan capitnya sama sekali tidak berfungsi. Iya. Jadi tidak bahaya sebenarnya ambilnya ya, Bapak. Iya, tidak bahaya. Iya. Ini ada udang, ini ada dua jenis. Oh, didapat di sini dua jenis ya? Iya, dua jenis. Jadi ini orang bilang udang pasir, udang merah. Berarti main di pasir. Terus, dibilang udang batu, itu udang batu ini. Oh, yang ini? Yang hijau ini. Jadi kita dapat ada dua jenis memang di sini ya? Kawasan Nusa Tenggara Timur terkenal sebagai provinsi penghasil jagung. Jagung menjadi simpanan makanan saat musim pacertik datang. Hampir sepanjang tahun, ancaman rawan pangan akibat bencana kekeringan menyelimuti wilayah Nusa Tenggara. Kalau manen jagungnya di sini memang sengaja dibikin sampai kering. Lihat dong tumbuhannya. Dia sampai sudah menguning dan kecoklatan seperti ini. Jadi jagungnya sudah keras. Kalau dipencet nih, wah keras sekali. Jagung merupakan tanaman semusim yang berumur antara 80 hingga 150 hari sebelum masa panen tiba. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah, yang dapat tumbuh baik di daerah beriklim tropis dengan curah hujan rendah. Di samping sebagai sumber karbohidrat untuk manusia, jagung juga bermanfaat untuk pakan ternak, pembuatan tepung, bahan baku industri, serta bahan farmasi untuk jagung yang telah direkayasa genetik. Dalam kebun, di samping dan kebun di wilayah timur. Aduh, kayak begini nih kalau liputan kebun di wilayah timur naik turun lereng penggunungan. jadi ini masih jauh dari sini turun lagi naik lagi ke atas sampai ujung sana baru kampungnya ada dua cara penyimpanan jagungnya di sini nah ini yang pertama dengan cara kita kupas kulitnya kemudian nanti akan kita ikat yang kedua seperti ini kulitnya tidak di kupas jadi nanti cuma dianyam-anyam saja diikat sama-sama kemudian nanti akan diikat di atas-atas perapian metode pengasapan digunakan oleh masyarakat Indonesia Timur untuk mengawetkan bahan makanan struktur dan bentuk rumah di Timur Indonesia mendukung sistem pengawetan bahan makanan dengan metode pengasapan asap jelaga yang dikeluarkan oleh tungku di bagian tengah rumah tidak hanya untuk mengusir hawa dingin tetapi juga berguna untuk merekatkan sela-sela dinding dan atap yang berisi bahan logistik saat panen jagung adalah saat istimewa bagi suku dawan di Pegunungan Mutis rasa syukur diselurkan dengan menyajikan panganan khas ala Nusa Tenggara Timur nanti kita akan bikin dua jenis masakan masakan khas dari masyarakat Mutis jagung bose dan jagung katemak ini yang bose yang jagung yang sudah dikasih asap selama dua tahun nanti akan dikasih tumbuk ya kalau katemak nanti akan langsung direbus jagungnya masih banyak kalau makan kayak begini berhubutan memang panen jagungnya hanya kecil-kecilan saja tapi tetap bersyukur cara bersyukur ya makan bersama-sama Sulawesi menjadi salah satu pulau terbesar yang menjadi lokasi awal penyebaran budaya bangsa Austronesia di Indonesia kemudian terjadi perkawinan campuran dan kini dikenal dengan nama Sukul Kalumpang atau Orang Kalumpang asal-masal Dusun Lebani bagi Sukul Kalumpang yang berdiri di lareng perbukitan adalah strategi zaman peperangan dahulu mereka memilih untuk berada di ketinggian untuk memudahkan dalam memantau musuh yang datang Jalanan berbatu dan terjauh menjadi makanan mobil yang saya tumpangi ditambah pemandangan hijau berbukit yang luas jalur yang saya lewati adalah jalur perdagangan lama Sukul Kalumpang menjual hasil coklat dan kopi menuju Tanah Toraja Terima kasih telah menonton ada kepercayaan kalau mau ambil Tanah Liatnya ini mereka tidak boleh menggunakan besi untuk mencongkelnya jadi harus pakai kayu kalau misalnya pakai besi itu nanti Tanah Liatnya akan jelek ketika membuat belanganya dia akan rusak cerita yang saya dapat tentang Tanah Liat sangat unik tanah yang menurut mereka sangat berbeda jenisnya dan tidak pernah habis biar terus menerus diambil membuat saya penasaran seperti apa bentuknya ditambah lagi persyaratan bagi wanita yang ikut mengambil diharuskan bersih dari halangan datang bulan karena jika salah satu dari mereka ikut tanah yang mereka ambil dipercaya bakal sulit ditemukan dan menjadi lumpur para mama di desa Lebani memang terkenal sebagai pembuat belanga dari Tanah Liat nenek moyang mereka yang telah mendahului sudah membuat alat-alat dapur sejak 3000 tahun lalu budaya ini merupakan turunan dari bangsa Austronesia yang berasal dari Cina Daratan ini Tanah Liat yang kita cari warnanya itu memang sedikit ke buah-buahan terus tercampur sama batu-batu kuning nah ini harus dibersihin dulu nih dari batu-batunya kalau misalnya kita tekan-tekan lama-lama itu dia bisa berubah semua jadi kayak begini jadi harus dibersihin dulu bahan sudah terkumpul dan siap dimasukkan dalam bakul sebelumnya bakul harus diberi alas beberapa helai daun sebagai syarat zaman semakin maju membawa pengaruh baik dan buruk terhadap kehidupan masyarakat di desa Lebani tidak banyak lagi tangan-tangan terampil yang pandai membuat alat rumah tangga dari bahan tanah liat satu karya buah tangan penerus budaya Austronesia sudah rapi dan indah giliran saya mencoba ikut membentuk tanah basah ini menjadi kuali penggorengan semua bergantung dari satu anggota tubuh manusia yaitu tangan penggunaan belanga dari tanah liat dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat saat para mama memasak tebalnya lapisan tanah membuat agak sedikit sulit menyerap panas dari api tetapi tidak lama akan menyerap dan belanga dari tanah liat bisa menyimpan panas yang lebih lama daripada alat masak modern nah ini bedanya kalau masak pakai belanga sama panci ya kalau udah di keluar apinya udah dipindahin tetap mendidih di dalam belanga nah itu yang bikin bagus untuk masak di belanga nah ini yang akan kita panen ih bagus ya ini jenis apa tuh arumat lautnya di belanga katoni wah ini baru satu tali traunnya udah penuh yuk kita berangkat faktor cuaca yang semakin hari semakin sukar ditebak bukanlah kendala bagi para nelayan di pulau sadulang besar nilai ekonomis yang dimiliki oleh rumput laut menjadikan para nelayan disini memiliki mata pencaharian alternatif untuk bertahan hidup sebagai petani rumput laut nih lahannya ini yang akan kita panen ih bagus ya ini jenis apa tuh arumat lautnya di belanga katonik dibilangnya katonik tapi sebenernya kalau misalnya lagi musim bagus ini harus ditunggu sampai lebih dari satu bulan ya pak dia bisa lebih besar lagi tapi kalau yang ini udah bagus juga sih buat dipanen katanya kondisi serta suhu perairan yang bersih menjadikan tumbuhan sejenis alga atau yusema koutoni ini tumbuh subur di sepanjang bibir pantai pulau sadulang besar normalnya panennya berapa lama biasanya pak? 1 bulan usia rumput lautnya 1 bulan yaudah kita langsung angkat aja ya pak puluhan hektar ladang rumput laut berjajar dalam ikatan tali dengan panjang yang bervariasi dari 30 meter hingga sekitar 100 meter semakin panjang tali yang ditebar tentunya semakin banyak juga hasil rumput laut yang didapat wah ini baru satu tali peraunya udah penuh ini gimana kalau lagi panen besar ya pak? hampir sebagian besar masyarakat pulau sadulang besar kini beralih profesi menjadi petani rumput laut ketika musim angin barat tiba rumput laut seolah menjadi bonus bagi kehidupan mereka sehari-hari namun seperti halnya tumbuhan di darat rumput laut tetap memiliki busu alami atau hamar hamar rumput laut biasanya dari larva-larva bulu babi atau tripang larva ini menghisap nutrisi pada talus atau bagian batang tumbuhan yang mengakibatkan batang mengelupas dan mudah patah selain itu faktor alam juga seringkali menjadikan hasil panen rumput laut berkurang adanya perubahan iklim serta cuaca yang kurang bersahabat menjadikan para petani rumput laut memanen lebih awal ini kan musim panennya yang normal sebulan ya pak? sebulan ini tadi baru diambil berapa pak? 17 hari ya? 17 hari sebenarnya kalau yang bagusnya seperti apa? yang kayak begini gak apa-apa ya? gak apa-apa ini lumayan bagus sudah ini udah bisa semakin tingginya permintaan pasar akan kebutuhan rumput laut membuat para petani menyiapkan bibit-bibit baru dari hasil panen awal untuk ditebar kembali ke laut saat musim-musim tertentu harga rumput laut kering meningkat pesat selamat menikmati sebuah sebuah Ini dia hasilnya, dibilangnya dodol rumput laut ya bu. Enak bu, tapi sebenernya kayak puding, puding santan sebenernya ya bu ya, cuman orang sini dibilangnya dodol. Nah ini kuliner wajib, kalau ada perayaan di sini ya bu, selalu dibikin ya. Bagi masyarakat desa Kanike, bambu sangatlah penting. Tak hanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rumah saja, tapi untuk kebutuhan bangunan lainnya. Salah satunya, jembatan penyeberangan sungai yang menjadi satu-satunya akses transportasi masyarakat desa. Bambu adalah salah satu tumbuhan terkuat di muka bumi. Dilihat dari perbandingan berat dan kekuatannya, bambu menyerupai baja ringan. Bambu juga merupakan tumbuhan yang paling cepat tumbuh, yaitu sekitar 2 inci setiap 1 jam. Beberapa jenis bambu bahkan tumbuh hingga setengah meter per hari. Gotan Royang dan Saleh membantu buat masyarakat pedalaman, contohnya di Kampung Kanike ini masih dijunjung sangat tinggi. Ini mereka mau bikin jembatan. Jembatan ini satu-satunya jalur transportasi mereka untuk ke bawah, untuk beli sembako ataupun juga jalur pendakian menuju ke puncak binaya. Kontur alam di wilayah utara Gunung Binaya memang dikelilingi oleh sungai-sungai besar yang menisahkan antara satu desa dengan yang lainnya. Ini panjang jembatannya sekitar 20 meter. Nah, cara sistem perbaikannya itu ditaruh dulu bambunya. Tadi ada 5 bambu, ditaruh di atas bambu yang lama. Nah, kalau sudah terpasang dengan baik seperti ini kan, sudah ditaruh dengan benar nih. Baru bambu-bambu lamanya dibuang. Setelah itu baru diikat. Bambu memang memiliki kekuatan yang sangat kuat sebagai bahan dasar bangunan. Karena kelenturan dan kekokohannya, mampu menahan bangunan dari gonjangan gempar. Tapi itu semua tentu saja harus diimbangi dengan teknik sambungan yang kuat. Jenis bambu yang digunakan oleh masyarakat Kanike adalah bambu petung. Bambu ini memang memiliki diameter yang cukup lebar dan sangat cocok untuk dijadikan pondasi jembatan. Ini gerbang jembatannya keren banget. Pohon beringin yang umurnya sudah ratusan tahun, memang dulu sengaja ditanam untuk dijadikan jembatan atau penompang jembatan. Ini sebelumnya, sebelum diperbaikin jembatannya cuma bisa dilewatin satu persatu. Tapi sekarang karena sudah bagus kembali, puluhan orang berdiri di atas jembatan. Sudah kuat, abang? Sudah. Mantap ini. Wow, mantap. Bikinnya cuma beberapa jam doang. Sudah kembali baru. Jembatan sudah selesai, sudah kuat kembali. Sekarang warga bisa menyeberang dengan aman. Jadi di Wasur, selain ikonnya rawa biru, nah ini salah satu ikonnya juga nih, rumah rayap. Size-nya. Bakar batu ingus diri biasanya diadakan di saat ada upacara adat, seperti pelepasan sasi. Jadi selama satu tahun, pohon kelapa tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh keluarga yang membuat sasi. Cepat! Cepat! Nah, ini ikan haruan. Nah, lihat airnya catek-catek segitu. Dia ngumpet di dalam. Becek-becekan itu di dasarnya dia ngumpet ya, Bu. Tidak kelihatan. Wah, dalamnya mama-mama-mama, pika, 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 ambil. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Pohon kelor, rasanya kayak sayur asam. Kok kayak sayur asam, Bu? Enak, tapi. Enak-enak. Penampakannya seperti kelepon, tapi rasanya seperti naga sari. Ini seperti berenang di antara ikan. Ini seperti berenang di antara ikan.